Pemerintah Kota Jeepura menggelar monitoring meja program dan kegiatan triwulan keempat yang bertujuan mengukur hasil kinerja organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkot Jeepura. Giat yang berlangsung di GSG Siansor Kantor Wali Kota Jeepura pada hari Rabu 13 Desember 2023. Diikuti seluruh pimpinan OPD termasuk Kepala Distrik, Kepala Kelurahan, Distrik RS Ramela, Kepala Puskesmas, dan para PPTK serta Bendahara. Penjabat Wali Kota Jeepura, Franspeke, pada kesempatan ini mengatakan banyak laporan progres dari beberapa OPD yang belum ter-input di aplikasi Sistem Informasi Realisasi Fisik dan Keuangan atau Sirefka. Jika semua sudah ter-input, maka laporan realisasi fisik dan keuangan Pemkot sudah lebih dari yang dilaporkan oleh BAPEDA. PKI menambahkan ada beberapa kegiatan di OPD yang masih berlangsung dengan progres baru 50 persen, baik fisik maupun keuangan. Sehingga lewat monitoring tersebut, dirinya meminta adanya percepatan terhadap pelaksanaan kegiatan. Hari ini kita melakukan monitoring meja, dari hasil monitoring sampai dengan data sampai tanggal 8 Desember, itu realisasi fisiknya sudah 95,57 persen, keuangannya 79,68 persen. Tetapi realisasi itu ternyata memang ada yang belum input di Sirefka, sehingga presentasi itu sebenarnya di atas dari itu ya, baik fisik maupun keuangan. Dan secara kalau lihat per OPD, ada kurang lebih sekitar 20 OPD dan unit kerja itu sudah 100 persen fisik maupun keuangan. Ada beberapa OPD yang sudah fisiknya 100 persen, keuangannya masih 80, 90, 70 untuk keuangan. Nah karena itu dalam evaluasi monitoring ini tadi kita memastikan terutama menyangkut masalah keuangan, merealisasi keuangan yang masih dibawah dari 100 persen, itu kita verifikasi satu persatu, tanya. Sementara itu Kepala Bapeda Kota Jepura Rorikonihuai dalam laporannya mengatakan, monitoring meja ini bertujuan untuk mengetahui progres capaian kegiatan serta masalah dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Maksud dan tujuan, satu, meskut realisasi antara perencanaan, pelaksanaan, penelian, dan dalam rangka pencapaian kegiatan yang berhubung. Dua, untuk melakukan progres capaian kegiatan serta masalah dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan segera pus, menjadi solusi untuk perbaikan serta melakukan evaluasi guna meningkatkan kualitas proses kemudianan. Tiga, melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang cepat, cepat, dan berkontrasi dalam kebanyakan program yang berhubung. Keempat, mendengar dan menyimak alamat dan ditunjuk bapak pejabat oleh kota dan bapak pejabat sekitar Kota Jepura guna menjadi tindak lanjut di dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak baik. Yang kelima, mengukur hasil kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Pemerintah Jepura pada 13-16 kerjaan di bulan 3 tahun antara 2020. Dari Jepura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.